Sempat viral aksi pengancaman yang dilakukan seorang pemuda saat terjaring razia oleh petugas kepolisian di jalan Sultan Abdurrahman Pontianak. Pemuda tersebut akhirnya dibawa ke Mapolresta Pontianakota karena mengancam petugas lalu lintas dan membawa sejata tajam. Inilah video yang viral berisikan seorang pemuda berinisial PS ketika melakukan pengancaman saat hendak ditilang anggota Satlantas Polresta Pontianakota Semin kemarin. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap PS, petugas menemukan dua buah senjata tajam jenis karambit yang dibawanya saat menantang petugas terlantas Polresta Pontianakota. Petugas pun langsung membawa pelaku ke Mapolresta Pontianakota untuk diamankan petugas. Dari pengakuan PS, bahwa dirinya sering membawa senjata tajam karena untuk berjaga diri mengingat sering pulang kerja larut malam. Pemuda baru yaitu jalan Sultan Abdul Rahman yang bersangkutan bersama salah satu temannya atas nama H, kedapatan menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm. Di hasil pemeriksaan ternyata mereka kedapatan membawa senjata tajam yang disimpan di tas yang sedang dibawanya ketika itu. Ini nama senjata tajam yang dibawanya karambit, jenis karambit ya. Saat ini PS sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mapolresta Pontianakota. PS sendiri akan dikenakan dengan Undang-Undang Darurat serta Pasal 2.1.2, Kitab Undang-Undang Hukum Pindana atau KUHP tentang pengancaman petugas kepolisian dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Dari Pontianak, UU UNIAR, AINews melaporkan.